Teori fikihnya koruptor Tahu fikih koruptor Pak? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Siapa yang beramal kebaikan maka dia mendapatkan pahala Sepuluh kali Jadi satu kebaikan dalam Islam itu dilipatkan berapa? Sepuluh kali minimal Kalau sangat ikhlas bisa lebih Tujuh ratus kali Bahkan sampai tak terhingga Tidak ada yang tahu kecuali Allah Tergantung kekuatan ikhlasnya Pakai teori ini koruptor bekerja Dia korupsi seratus juta Kemudian setelah itu Dia sumbangkan Ikhlas lillahi ta'ala Sepuluh juta Saya sumbangkan sepuluh juta ikhlas Uang ikhlas ini nyumbang Dilipatkan minimal Sepuluh juta Sehingga saya korupsi Satu dosa dihitung satu Korupsi seratus juta Berarti dosa ini seratus juta Infak sepuluh juta Ikhlas pahalanya seratus juta Seratus juta dosa Seratus juta pahala Puk Jadi saya seimbang Gitu ya Bati pintan Sembilan puluh juta Nyirik ini ya Bati Dapat duit sembilan puluh juta Untung dia Maka dosanya tertutupi Dengan sedekah yang dia kerjakan Sementara dia mendapatkan Untung senilai sembilan puluh juta Inilah fikih koruptor Baik Seperti ini salah atau benar? Ada orang berpikir Harta yang haram itu Bisa menjadi suci Setelah dizakati Rumang samu Salah itu Tidak benar Loh kok bisa pak? Harta yang haram tetap haram Meskipun dia Dizakati Karena Allah tidak menerima Sedekah dan zakat Dari harta yang Haram Sebagaimana Allah tidak menerima Orang yang salat Tidak wudu Dalam hati seriwayat muslim Nabi SAW Mena mengatakan Inna allaha la yakbalu salatan Bigairi tuhurin Wala sadaqatan min gulul Allah tidak menerima salat Tanpa bersuci Salat tidak wudu Tidak tayamum Tidak mandi Tidak tanpa bersuci Wala sadaqatan min gulul Allah juga tidak menerima Sedekah Atau zakat Dari hasil korupsi Dari hasil harta haram Sehingga percuma saja Ada orang punya harta haram Terus dia sumbangkan Pak ini dalam rangka untuk Menyucikan harta saya yang haram Dunya haram kok disucikan Thomas? Ya dintak no kabeh Gitu lah Karena ini bukan uang Uang kamu Haram itu kasihkan semuanya Bukan diambil sebagian untuk Dijadikan sebagai sedekah Atau zakat Ini pandangan Menyimpang Orang yang salah Dalam masalah ini Bukan diambil sebagian untuk